Parah nih guys, jadi cewek ini selalu dibully di sekolahnya karena dia itu kutu buku Sampai akhirnya ini yang terjadi nih guys Jadi cewek ini bernama Bunga kita sebut aja ya dan dia itu berusia 16 tahun Nah jadi si Bunga itu anaknya culun banget nih guys Pas banget di sekolahnya itu ada geng cowok-cowok yang sultan-sultan nih Salah satunya namanya Budi Nah jadi si Budi ini adalah murid yang paling populer di sekolahnya nih Jadi si Budi ini adalah murid yang paling populer di sekolahnya nih Jadi si Budi ini ngajakin dua temennya buat taruhan siapa yang bisa dapetin hatinya si Bunga Nanti dikasih uang yang banyak nih Tapi karena si Bunga ini anak yang cerdas akhirnya dia tau kalau dia tuh cemen dijadiin bahan taruhan doang Dan si Bunga pun ini gak mau tinggal diam Dia juga pengen nih ngerjain tiga cowok sultan itu tuh Jadi pas pertama kali dan si Bunga pun ini gak mau tinggal diam Dia juga pengen nih ngerjain tiga cowok sultan itu tuh Jadi pas pertama kali dia dideketin sama Jason Dia pura-pura kayak pengen nolak gitu Dan yang pas kedua dia dideketin deh sama si Tono Disini si Bunga itu juga nolak nih guys Dan yang ketiga dia dideketin sama si Budi nih Tapi si Budi ini tuh gak gampang nyerah nih Walaupun si Bunga udah ngerjain si Budi tuh abis-abisan banget Dia sampai numpahin kopi di mobilnya si Budi Tapi si Budi gak nyerah Sampai tiba-tiba si Bunga ini diajakin makan malam sama si Budi Dan ketemu sama adek-adeknya nih Dan dengan sengaja si Bunga itu bawa tiga kucingnya buat ngacau di dalam rumahnya si Budi Biar makan malamnya itu gak berjalan lancar Disini si Budi bener-bener gak marah Si Budi bener-bener gak marah sama sekali sama si Bunga Sampai akhirnya Bunga sengaja naikin kakinya itu ke atas meja nih Disini Budi udah mulai lumayan kesel nih Akhirnya Budi sengaja ngajakin si Bunga buat masuk ke dalam kamar berduaan doang nih Ternyata si Bunga diajak ke dalam itu buat ngeliatin foto-foto masa kecilnya si Budi nih Dan keesokan harinya si Bunga diundang deh ke sebuah acara pesta Tapi anehnya pas si Bunga lagi jalan sama cowok lain Si Budi malah jadi kayak cemburu gitu Akhirnya si Budi tuh kayak marah gitu Dan dia akhirnya maksa Bunga buat masuk ke dalam kamarnya si Budi Maksudane